Ya kita akan membaca diagram sistem PGM-FI ya, ini di motor bit Honda yang belum USB, kalau kita lihat ini ada beberapa komponen di PGM-FI, ini ada baterai, ada skering 15A, ada rilai utama, kalau kita lihat disini ada skering 10A, jadi skering 10A ini bisa teralir listrik jika rilai utama ini kerja ya, rilai kerja jika kunjung otak on. Lanjut ya, kemudian dari rilai utama nanti skering pendukung 10A ke bawah, nanti disini masuk ke lampu mil, kemudian ke HM, berikutnya disini ada switch untuk lampu rem depan dan switch untuk rem belakang, kemudian ada switch starter dan lagi ke HM. Jadi ini di 10A ini utamanya untuk beban ya, untuk beban kayak untuk lampu dan sebagainya, dan untuk membangkitkan shutter nyala di switch rem serta di switch shutternya. Berikutnya, di kunci kontak, ini kunci kontak mengalir, kalau on ya, mengalir dari baterai, 15A ke kunci kontak, berikutnya, kunci kontak on, rilai utama ini on ya, on. Kemudian dari, tapi di rilai utama ini nanti ada masa, masanya dapat dari HM, jadi kalau kabel HM ini putus, walaupun kunci kontak sudah on, tetapi rilai utama tidak dapat masa, maka rilai utama ini tidak bisa bekerja ya, begitu. Ini kalau ketika kunci kontak on, on, berikutnya nanti kemana semua ini kunci kontak on, kita lihat nih, yang pertama ke kartu senoid peninggi putaran atau ISC, berarti ISC sudah dapat masukkan dari kunci kontak, berikutnya di HM, ICM juga dari kunci kontak ada yang masuk arusnya, kemudian pemobahan bakar, pemobahan bakar berarti dari kunci kontak langsung, berikutnya ada injaktor, injaktor dari kunci kontak langsung, kemudian koil, koil juga dari kunci kontak langsung, berikutnya masuk, ke DLC ya, ke DLC, dan sekarang jika ada trouble, bagaimana trouble nih, misal lampu atau sistemnya masih semua di EV, kita cek pertama, cek baterai, baterai ada enggak tegangannya, kalau ada berarti bagus, lihat masanya, masa baterai udah kuat belum sampai ke masa, kita bisa ngeceknya dengan cara, mulitator pakai DC50 ya, atau DCV, positifnya ke yang merah, kemudian masanya nanti hubungan ke bodi, berarti kalau ada tegangan baterai 12V, berarti baterai ini bagus, atau masuk ke masanya juga bagus, lanjut ke skring, sekarang kita cek nih, ini adalah ampere, pakai DCV, kita hubungkan, dari multitester ya, yang hitam ke masa, berikutnya yang merah dari multitester, ke beberapa teman dari, atau kaki dari skring, satu ini misal nih, oh ada tegangannya, berarti bagus, satunya lagi, oh enggak ada, oh berarti skringnya putus ya, kalau bagus, lanjut ke masuk ke rilo utama, rilo utama kita lepas ya, lepas, kemudian cek secara manual ya, yaitu dengan mencari terminal 8586, atau yang terhubung, kalau ada, kita coba ujikan menggunakan baterai ya, sudah yang selama ini kita pertekan, sudah pernah ya, kalau aktif, bagus, berarti rilo utamanya normal, pasang kembali, kalau pasang kembali, kita kunci on, oh ternyata rilainya masih mati, oh berarti kemungkinan besar ada pada masanya, berarti kunci kontak sudah masuk, ini bagus, kunci kontak on, sudah bagus, tapi ini belum hidup, berarti masa, masa ini kita lihat nih, masa dapat dari mana nih, dari HCM, atau ECU, kita pasangkan, ECU pasangkan, bagus, berarti harusnya ini nyala, rilo utama, setelah hidupkan on, ini benar, rilo utamanya fungsi, kita cek lagi nih, sekering pendukungnya, kita sesuai pendukungnya, yaitu dengan cara sama, DC volt, satu kaki yang merah ke sekering, satu kaki yang kemasa, hubungkan, kalau ada tegangan dari baterai, berarti bagus, satunya juga, cek lagi, kalau ada berarti bagus dari baterai, kalau enggak ada, berarti sekeringnya antara putus, ya, dicari, pasangkan, sudah dipasangkan, oke, sudah cek semuanya, kita rem, ya, pakai rem, pakai rem, rem tangan, lampu remnya nyala, starter bisa di starter, berarti sekering pendukungnya, sudah lancar semuanya, sudah bagus semuanya, misalnya di starter, tapi masih mati, kita cek apanya, kita lihat nih, dari kunci kontak, kunci kontak ini masuk, kemudian ke senoid, oh, senoid terpasang semua soketnya, bagus, diukur, kemudian ke, ke ECU, ECU tadi ya, sudah terpasang, lagi bagus, ke pompa, pompa cek, adakah soketnya lepas, atau tegangan yang enggak ada, ya, cek, pompa bagus, misal, berikutnya ke injektor, injektor terlepas, soketnya, misalnya kita pasang kembali, bagus, coil, coil cek nih ada dua kabel, double black sama bel, yellow, blue, atau kuning strip, biru, pasangkan, oh, ada semuanya, bagus, berikutnya ke DLC, ya, jadi semuanya, cek semuanya, kalau ini sudah semuanya, cek semuanya, kemungkinan besar tidak ada masalah, ya, misal kok ada masalah cek nih, oh, mungkin pada-pada sambungan, ya, jadi sebelum, misalnya ini belum nyala, kamu cek sambungan-sambungannya, karena ini kan ada, ada screen, ada relay, berarti ada sambungan, ada relay, ada screen, berarti sambungan lagi, cek ke sambungan-sambungannya, ya, seperti itu, berikutnya, kalau semuanya sudah cek semuanya, berarti kemungkinan besar tidak ada kesalahan, tidak ada kerusakan, karena sudah terpasang dengan baik, dan ini untuk beberapa sensor, ada sensor, ada sensor O2, ada sensor EOT, ada sensor TP, ya, kalau sensor ini trouble, ini tetap hidup, mesinnya hidup, tapi CKP ini, CKP, yang kabelnya warna yellow dan white yellow, jika ini putus, maka mesin akan mati, jadi nanti, setelah ini normal semuanya, kamu cek ke sensor, CKP, ini di BGP ya, berarti kalau semuanya oke, berarti BGP-nya normal semuanya, seperti itu, kalau misalnya masih mati, kamu cek lagi nih, ini ban bakar, ini ban bakar berikutnya apa nih, pompa, selang, injektor, berikutnya sih, induksi udara, saringan di cek, saringannya, apakah bubel, apa tidak, sama imasnya, atau seprup pengatur udara masuk, oke seperti itu, semoga bisa dipahami dengan baik, dan hasil masari, sukses, terima kasih.